Jadi para pecinta, para subscriber perjalanan patin Hakikat kebenaran ini adalah jalan kebenaran Jalan kesabaran Jalan keyakinan Untuk mencapai hidayah Allah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman Kami jadikan mereka pemimpin yang membimbing dengan perintah-perintah kami Ketika mereka sabar dan mereka beriman kepada wahyu kami Sesungguhnya Tuhan mula yang akan memisahkan mereka pada hari kiamat Atas apa yang mereka persengketakan Inilah benteng yang mulia bagi orang mulia Yang memiliki lima sifat Yaitu kesabaran Ketakwaan Wara Yakin Dan makrifat Para pecinta Para subscriber perjalanan patin Bersabarlah Saat kita disakiti Lawanlah Lawanlah Ketakutan dalam melewati kehidupan Wara Pada apa yang keluar masuknya di hembusan nafas kita Dan Di dalam hatinya tidak pernah melonjak Kecuali Melonjak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakin Pada setiap rezeki yang ditentukan oleh Allah Dan Pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dimana makrifat Tidak akan menggelitik makhluk pada selain Allah Bersabarlah Karena itu adalah hasil yang baik Bagi mereka yang bertakwa Dan janganlah kamu gelisah atas perbuatan mereka Dan Janganlah kamu lelah Atas pembelajaran yang diberikan Allah kepada kita Ingatlah Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa Dan yang berbuat baik Wara Adalah cara yang terbaik Bagi mereka yang ingin Memetik warisannya Dan menginginkan suhutnya Berperanglah Untuk mereka Berdasarkan upaya Menggapai Dari Allah Kepada Allah Berbicara dengan Allah Dan beramal untuk Allah Dan untuk Allah Atas dasar kejelasan bukti Dan ketajaman mata hati yang baik Mereka itu Pada seluruh waktunya Dan seluruh keadaan rohaninya Tidak ikut campur urusan Allah Tidak ikut campur Mengatur dan memilih Ya Mereka tidak akan pernah Dan tidak berpikir Melihat Tidak berbicara Tidak memukul Tidak berjalan Dan tidak bergerak Kecuali dengan Allah Dan bersama Allah Hanya saja mereka tidak tahu Sains telah mengusir mereka Keluar dari pertanyaan sebenarnya Mereka berkumpul dalam integrasi nyata Di mana mereka tidak membedakan Mana yang lebih tinggi Mana yang lebih rendah Sebutlah sebagai kebahagiaan dan ketenangan Bagi seseorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun ia tidak mampu berbuat Sebagaimana perbuatnya Allah Para pecinta Para subscriber Perjalanan batin Dan sebutlah itu sebagai musibah Bagi orang-orang yang mengkafirkan Allah Dan sombong kepada Allah Padahal Ia melakukan sebagaimana Perbuatan Perbuatan Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton